Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners, Ustazah Oki Stianadewi baru saja kembali meraih gelar doktor untuk kedua kalinya. Ia pun berencana akan melanjutkan kuliahnya lagi hingga ke Mesir. Diketahui, Oki Stianadewi menyelesaikan studi S3 jurusan tafsir konsentrasi pendidikan berbasis Al-Quran di Institut PT. IQ Jakarta Pasar Jumat, Tangerang Selatan pada Jumat 23 Oktober 2022. Keberhasilan meraih gelar doktor yang dicapai Oki Stianadewi ini bukan yang pertama. Kakak Ria Ricis itu pernah mendapat gelar yang sama di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2020 lalu. Oki Stianadewi mendapatkan nilai kumlut saat ibu sudah di Institut PT. IQ. Kini, Oki Stianadewi mengantongi dua gelar doktor dari dua tempat kuliah yang berbeda. Ia pun merasa bersyukur atas dukungan dari suami dan keluarganya dengan bisa wisuda untuk gelar doktor keduanya. Meski merasa bahagia dengan gelar barunya ini, Oki mengungkapkan bahwa ada hal berbeda antara wisuda tahun ini dengan dua tahun yang lalu. Di mana pada wisuda tahun 2020, sosok mendiang sang ayah masih bisa mendampingi dirinya untuk menerima gelar doktor yang pertama. Meski begitu, Ria Ricis bersama Tengkurian juga ikut menghadiri acara wisuda Oki Stianadewi. Menurut Oki, menjalani tugas akhir lebih tegang daripada berdakwah di depan orang banyak. Ia mengaku merasa mual dan sakit perut saat menjalannya ujian tugas akhirnya tersebut. Meski sudah mendapatkan gelar doktor, pemain film ketika cinta bertasbi itu berencana melanjutkan studinya. Ia masih ingin memperbanyak ilmu bahkan berkuliah di Mesir. Oki mengatakan bahwa sang ayah selalu berpesan kepada dirinya untuk selalu mengerjakan segala hal dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Hal ini harus diiringi dengan tanggung jawab dan juga kepercayaan kepada yang di atas dengan cara banyak berdoa. Selain itu, ayah Oki Stianadewi juga mengungkapkan bahwa dirinya harus terus berusaha dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap masalah. Dirinya diminta untuk terus mencoba dalam menghadapi masalah yang datang kepada dirinya secara totalitas. Bagi Oki sendiri bukan suatu perkara yang mudah untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan perasaan sabar dan ikhlas. dan saya berpikir mungkin juga saya akan menuju ke kampus lagi untuk menerja sembilan seorang dasar mungkin juga. Buat sekolah. Oh ya, kalau sekolah iya. Buat sekolah dan sebagainya. Intinya, saya pribadi suka dalam dunia pendidikan. Kita sebenarnya beda-beda ya. Sekalian kalian suka pendidikan, dasar kesehatan, beliau suka dunia kreativitas. Jadi bahagyalah bisa didampingkan mereka. Karena dapat doa dari ibu. Tadi sebelum ujian Saya yakin karena doa Bukan saja Jadi akan memiliki doa Dan doa dari teman-teman Berjalan dengan lancar Awal-awal ada pekanan Setelahnya Alhamdulillah Oke mau bikin Kalau mesir alang-sel Sekalanya barang mariam Walau alam ya teman-teman Sampai hari ini masih Kita doa Dari teman-teman semua Ya jelas Bagi saya Kebahagiaan itu Saya suka banget belajar Jadi pengen doanya Supaya bisa terus Bisa belajar Suami dukung Dukung Adik-adik tidak Bukan syukur Tapi kamu mau apa? Nggak boleh jauh-jauh Tanya Cari yang mau apa Kalau mesir Mau memperdalam lagi Kan banyak Kita kan semakin suka Tentang apa-apa Masih banyak yang saya nggak tahu Jadi pengen doanya lah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Tentang apa-apa Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton